Oke disini saya mempunyai beberapa file ROM ya yang lain itu hanya ROM untuk TWRP ini kita flash ROM menggunakan Mi Flash jadi ROMnya adalah TGZ Oke kita ekstrak dulu ROMnya kemudian kita buka hasil ekstrakannya dan disini harus di ekstrak lagi kalau nggak di ekstrak maka hasilnya seperti ini error jadi kita ekstrak lagi dua kali ya Oke kita ekstrak menggunakan 7ship kalian menggunakan winrar pun nggak masalah kita tunggu hingga proses ekstrak selesai kemudian kita buka hasilnya dan ini dia lebih bagus sekalian letakkan hasil ekstrakannya di desktop ya Oke gitu selanjutnya buka my flash my flash kita run administrator selanjutnya kita tunggu dan pastikan handphone kalian sudah masuk ke Facebook dan kita klik refresh sudah terdeteksi Facebooknya selanjutnya kita browse dan arahkan ke file hasil ekstrak yang terakhir tadi ya kita klik yang image dan oke selanjutnya kita pastikan mau memilih opsi yang mana saya akan melakukan clean flash dan klik yang flash ada clean flash ada yang lain-lain itu opsionalnya kalau saya ingin membersihkan semuanya dan ini adalah tanda untuk berdurasi-durasi waktunya kalian nge-flash itu tergantung spek laptop semakin tinggi spek laptopnya ya semakin cepat Oke kita tunggu hingga dia selesai dan kita perhatikan setiap keterangan yang berjalannya Oke ini setelah selesai di flash di software handphonenya akan merestart sendiri ya dia akan otomatis masuk ke homescreen dan seperti biasa ini adalah settingan-settingannya ini adalah settingan nggak perlu saya jelaskan videonya saya percepat saja dan sudah ke menu settingan awal ini akan saya percepat juga eh biar lebih cepat menuju ke homescreen saya akan tunjukkan ini tidak terjadi masalah ya untuk yang ada akun my cloudnya yang ada akun mi dipastikan logout dulu ya kalau belum logout dan tidak tahu passwordnya next saya kasih tutorial Oke ini sudah enggak ada masalah ya ini cuma tinggal ngecek dan saya menggunakan ROM OS 9 MIUI 12 kita cek Android Pai ini setiap kali ngeflash dipastikan kita mengaktifkan USB debugging karena kita kalau ini biasa ngoprek-goprek ini pasti Android debugging harus aktif Oke ini tutorial singkat flash tadi saya dari ROM Nusantara dari custom ROM Nusantara saya flash ke ROM MIUI OS 9 yang Nusantara saya OS 10 ya sebetulnya kalau turun OS itu bahaya tapi karena sebelumnya bukan ROM MIUI ya saya berpikir nggak masalah dan ini juga nggak ada masalah ya Oke sekian saja tutorial cara flash ROM MIUI 12 di device Redmi Note 5 atau dengan kode 6 wire sampai jumpa pada video selanjutnya salam